Halo guys, kembali lagi ke Masjid Review Kali ini kita bakal nge-review durian khas Kalimantan Karena sekarang lagi jadwalnya, lagi musim-musim ya Jadi harganya murah-murah Nah kita bakal coba langsung di tempatnya dan di Kalimantan teman-teman Jadi kita lihat rasanya dan harganya seperti apa Apakah worth atau enggak Jadi jangan kemana-mana Karena ini udah jam 8, jam 9 Itu kita coba cari secepatnya Karena kita pulang dari Tambang itu Ya nyampe-nyampe kurang lebih jam 8 Nanti kita langsung OTW Dan nanti kita ketemu di tempatnya Oke, jangan kemana-mana Dan jangan lupa subscribe channel ini Ini udah siap teman-teman Langsung kita berangkat ke tempatnya Terima kasih telah menonton! Jadi kita udah nyampe tempatnya Dia ini duriannya, harganya murah banget Disisinya 10 ribu Kalau untuk yang di bawah, enggak tau Kita yang di atas ya, kita langsung aja tanyain ke mas Ini kayak gini Yang di atas berapa mas ini mas? Ya Yang ini berapa ya? Ini ada 104 Berapa? 104? Ya Kalau yang ini? Harganya 75 75 Ini 104 ya? Bukanya dari jam berapa mas? Bukanya jam 10 bang Jam 10 pagi? Ya, jam 10 pagi Tutupnya jam? Jam 10 malam Oke, jadi kayak gini ya Ini isinya yang 104 ya mas ya? Ada yang lain Kalau ini berapa nih? Ini yang kemarin Oke, kemarin Ini berapa kalau segini nih? Yang itu 104 104 ya? Jadi kayak gini Ini durian apa namanya mas? Oh ini durian melal Tanahulu Tanahulu? Iya Oke, Tanahulu dia Namanya siapa mas? Iya Namanya siapa? Piyo Siapa? Piyo Piyo? Iya Oke 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 Nah, nanti kita coba duriannya Yang ini berapa mas tadi? Yang itu 103 103 Lebih gede-gede ya? Kita coba aja rasanya kayak gimana nih 103 Tuh Jadi bentukannya kayak gini Dagingnya kayak gini Dia harganya 103 Kita coba aja rasanya kayak gimana ya Ini nih Yang balik-balikin gini nih Nah ini ya teman-teman ya Kita makan nih Dia beda sama durian montong Montong kan dia ada rasanya ada Beda ya manisnya Tapi enak sih teman-teman Habannya agaknya 103 tuh Wah Murah banget sih Kalau misalnya Di Jawa mungkin gak dapet sih teman-teman Yang kita buang Belinya emang kecil sih teman-teman Emang sesuai dengan harganya lah ya Ini teman-teman banyak banget yang beli Jadi emang dari tadi tuh gak habis-habis Orang-orang yang datang kesini Emang mungkin Emang enak rasanya Dan harganya pun murah Jadi banyak banget yang beli duriannya tuh Nah untuk yang udah jelek Dia dihargain 10 ribu Tapi sebenernya banyak yang beli juga Karena emang rasanya pun masih enak juga tuh Jadi emang gak Gak habis-habis Ini bentuknya kayak gini Dia jalannya Di Kita bisa bilang harapan baru ya tuh Ini dia jalur ke tambang Teman-teman Dan di sepanjang ini Dia tuh banyak banget yang jual Durian teman-teman Jadi sepanjang ini jalan pada jual durian semua Gitu ya Nah kayak gitu tuh Nah ini dia Yang jualnya nih mas-mas ini Tadi mas Pio ya namanya Mas Pio ini Dia emang udah jualan lama Jadi juga langganan juga Nah disini Kalau menurut gue disini Salah satu tempat yang Patut banget teman-teman coba Kalau mau beli Durian di daerah Kalimantan Timur Atau di Samarinda Yuk kayak gitu ya Nah kita coba lagi makan lagi ya Tempat yang tadi ya Oke Itu ya teman-teman Ternyata masih ada juga tuh dalamnya Tuh teman-teman ya Kita makan lagi ya Puas banget sih ini teman-teman Yang gede-gede ini berapa mas Ini gede-gede ya Lebih gede Sama aja Oh 75 Satunya 75 kan Yang ini gede-gede Satunya 75 teman-teman Tapi ini berarti gak di kilo ya Masnya satu buah aja ya Satu biji ya Satu buah Montong beda Montong ada tapi disini coba Tinggal itu Berapa kalau montong kayak gitu Sekilonya ke 6-5 Tapi kalau segitu biasa berapa Ini sekilo tuh sama Se-duian ya Kalau ini segini berapa kira-kiranya 4 kilo-an ya Berarti kurang lebih Berapa tadi Satu kilo-nya 65 ya Oh lumayan ya Berarti 300 ribuan ya Montong beda rasanya sih Teman-teman Itu biasanya harus pesen juga Atau gimana Bawa dikit aja Tapi laku terus ya Kalau ini pasti habis atau gak mas Yang gini Dua harian habis ya Jadi yang kecil-kecil ini Dua harian habislah Kurang lebih Nanti stok lagi gitu ya Kalau montong juga sama Cepet habisnya juga ya Kita coba lagi makan yang tadi ya Teman-teman Kita makan ini aja Susah banget Kalau ini kebun Jadi kayaknya Satu buah aja Udah cukup sih teman-teman Jadi kalau tadi 100 dapet 3 itu udah Sangat-sangat cukup sih Banyak Sangat banyak ya Ini aja satu durian belum Gak bisa nih teman-teman Yang malah juga durian ya Tapi banyak banget ya Jadi banyak banget yang dateng lagi Jadi banyak banget pelanggannya Ini yang tadi 100.400 Laku banget teman-teman Tuh Jadi dia bener-bener Banyak banget yang beli Dan ya Lihat Gak habis-habisnya dateng tuh Jadi banyak banget yang dateng Disini Dan dari yang beberapa Di jalan itu tuh Kayaknya ini salah satu Yang paling rame sih teman-teman Yang jalan tadi Di depan-depan itu Kayaknya banyak yang Gak laku duriannya Jadi worth it banget sih Teman-teman Kalau yang mau main kesini Coba makan ini Ini bisa dilihat itu ya Kalau misalnya Kita bisa buka duriannya Bisa cek Kalau misalnya Emang bagus atau enggak Tuh Ini memang Enggak bagus Bisa ditukar sama yang bagus Kayak gitu loh teman-teman Tuh Kayak gitu ya Bisa dilihat Jadi gak ketipu lah Teman-teman beli disini Gak ketipu gitu Jadi kita lanjut lagi makan Teman-teman Nah ini masih yang pertama Teman-teman ya Jadi gak habis-habis Yang pertama Ini udah dapet Terus ini kebunnya dari mana mas Biasanya Ambil Ambil di luar Atau punya sendiri Dari barangnya Iya barangnya Tapi bukan dari kebun sendiri ya Berarti ya Ngambil dari orang ya Berarti ya Oke Jadi ini ngambil dari orang ya Berarti Terus Pesan dulu Atau gimana Tiba-tanya Karena ada bosnya Ada bosnya Jadi bagian jualin aja Berarti mas ya Siap-siap Bosnya jangan-jangan Bosnya yang punya kebunnya Bukan Bukan juga Pengepul durian lah Jatuhnya gitu ya Ini kalau misalnya Kayak gitu Dibuka gitu mas Terus gak bagus Bisa tuker lagi Berarti gitu ya Jadi Nanti bisa dibukain gitu Teman-teman Nanti kalau misalnya Emang gak bagus Bisa dituker sama Yang lebih bagus lah Kayak gitulah Kan makanya Dibukain dulu Iya Kalau gak bagus Saya jari-jari Kalau bagus Baru diambil gitu ya Iya Itu ya teman-temannya Jadi Jualnya gak bakal rugi Teman-teman Teman-teman Mau beli sini Dicek dulu Isinya kayak gimana Baru bisa dibawa pulang Kayak gitu Teman-teman Tapi Ini kan Tergantung Uturannya Oke Berarti Nah Gitu ya Berarti ya Kayak gitu Tuh teman-teman Bisa di cek dulu Bisa di cek dulu Dia cocok atau enggak Gitu Gitu Tapi udah berapa lama mas Emang setiap musim Di sini atau Setiap hari Di sini Setiap hari Musim gak musim Tetap di sini ya Iya Oh Di kira itu musim aja Bukan musim aja Setiap hari Oh Nonton ada aja Kalau ini yang musim ya Musima Ini musim Ini berapa lama kali ini Kalau misalnya sekali Musim Berapa lama Dua bulan Iya Bulan apa aja biasanya itu Tergantung Tergantung ya Jadi Gak bisa dipastiin juga ya Cuma sekali musim itu Dua bulan itu ya Oh Tuh teman-teman Dua bulan Jadi ya cukup Lumayan lah ya Untungnya berarti ya Nganem pohonnya gini Oke Tapi aslinya sini mas Masnya aslinya Ini atau semua Semua Selalu sih Oke Jadi merantau juga ya Teman-teman juga sama Atau Tapi udah lama ya Kalimantan sini ya Oke Jadi gitu teman-teman Ini Bung ngambil di tempat lain Nah Baru Nanti dia Ya Mas Nanti jaga ini Nanti emang Siap dua hari sekali Di stok Di stok Karena cepat habisnya Teman-teman Dia ternyata Bukan per musim Ini teman-teman Ini jualnya Di setiap hari Cuma bagian yang montong Kalau yang ini Dia jualnya pas Per musim aja Dan sekali musim itu Dua bulan Jadi lumayan banyak lah Itu ya Oke segitu aja Untuk reviewnya Dudiannya enak banget Teman-teman Dan Kalau misalnya Yang montong Emang gak kita cobain Cuma yang ini aja Udah enak banget Oke Makan itu teman-teman Jangan lupa Makan ini Ataupun minum ini Teman-teman Biar gak kolesterol Teman-teman Oke segitu aja Kalau kalian suka Kalian bisa klik like Comment dan juga subscribe See you in the next content Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax